Pada cover Mangawan Punch Man chapter 202 ini, terdapat gambar Suiryu dan Saitama saling membelakangi Judul chapter kali ini adalah pulih sepenuhnya Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa, putar dulu intronya Hai, sepat makan! Akhirnya Mangawan Punch Man chapter terbaru sudah rilis Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Di awal scene kita diperlihatkan perawat mengucapkan selamat atas kepulangan Suiryu Bagi yang lupa kenapa Suiryu bisa dirawat disini karena dia kalah lawan Goketsu dan disiksa habis-habisan oleh Bakuzan Para perawat sangat senang sekali dengan Suiryu Sampai-sampai meminta Suiryu untuk rawat inap lagi Namun Suiryu tidak berencana untuk melakukannya Sehat lebih baik daripada dikerumuni cewek-cewek Saat perjalanan pulang, tiba-tiba Suiryu dikejutkan teriakan warga yang diserang monster Monster menyerang karena ingin mencari makanan bergizi Jadi sebelum memakannya, ia memeriksa kandungan dalam korbannya Pada saat ini ia melempar mobil karena mengandung besi 80% Yang artinya tidak baik untuk kesehatannya Lalu ia memutuskan mengambil manusia cewek yang mengandung cairan 70% dan protein 20% Yang artinya makanan ini memang layak untuknya Nah, monster ini bernama Great Giant Antithor Dengan tingkat bencana harimau Dia tumbuh terlalu besar dan mencari makanan baru untuk menggantikan semut Saat ia akan menyantap makanan Suiryu datang dan langsung membelahnya menjadi dua hanya dengan kakinya Hal hasil manusia cewek itu selamat dan tak mendapatkan luka sedikit pun Setelah mengalahkan monster Suiryu nampak senang dan mengatakan bahwa dirinya sudah pulih sepenuhnya Kemudian Suiryu langsung cabut untuk mendaftar sebagai pahlawan seperti Saitama Akan mendaftar di organisasi pahlawan secepatnya untuk menguji kemampuanku Kata Suiryu Orang yang menyaksikannya juga tak lupa mengabadikan momen Suiryu sang juara bela diri setelah mengalahkan monster Lalu saat Suiryu mencari nama hero di pencarian Ia melihat pencariannya yang paling banyak dicari tentang Neo Hero Bukan asosiasi pahlawan Namun ia tak mempermasalahkan dan menganggap trennya banyak berubah saat ia berada di rumah sakit Sehingga ia tetap mengunjungi website asosiasi pahlawan yang masih terbaik menurutnya Tak berselang lama ia dikejutkan kepala monster yang jatuh sangat dekat dengannya Untungnya ia reflect menghindari sehingga tidak terkena cipratan darah monster Melihat kepala jumbo di dekatnya Ia bertanya-tanya apakah itu adalah orang tua monster yang ia kalahkan sebelumnya Monster dihadapannya bernama Emperor Giant Antiter dengan tingkat bencana iblis Setelah memandang monster itu beberapa saat Suiryu merasa dejavu Ia pun langsung menengok ke orang yang mengalahkan Dan mengira itu Saitama Tapi sayangnya itu bukan Saitama Melainkan Webigaza dari Neo Hero Setelah mengalahkan monster Webigaza menyapa penggemarnya dengan berkata Halo, aku Webigaza yang disukai semua orang Apakah kalian menonton fans? Lalu dari sudut pandang fansnya mereka sangat senang Webigaza Chan sangat kuat Itu adalah pembunuhan instan Tolong lihat kesini Kata para fans Kita lanjut perkataan Webigaza Aku telah terlahir kembali jauh lebih kuat setelah Yatusku Mulai sekarang, aku akan menjadi idola Neo yang juga melakukan kegiatan berkelompok Aku akan sangat aktif mulai sekarang Jadi, tolong dukung kami Para Neo Hero Setelah berkata demikian Webigaza langsung cabut dengan terbang layaknya Genos Melihat aksi Webigaza barusan Suiryu menundu memejamkan mata dan berkata Jika ini adalah organisasi saingan Penting untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya Setelah berkata demikian Suiryu bergegas ke tempat Neo Hero untuk bergabung Tujuannya coba-coba sambil mengamati Lalu ia akan keluar dan bergabung dengan asosiasi pahlawan Pindah ke rumah sakit kembali Di sana terdapat Suiko yang ingin menjenguk kakaknya Namun ia dikejutkan bahwa kakaknya sudah pulang Yang bahkan tidak menghubunginya Kakaknya tetap baik hati meninggalkan surat untuknya Surat itu berisi seperti ini Suiko, aku akan menyerahkan tagihan rumah sakit kepadamu Namun surat itu malah membuat dirinya marah Kakak gak guna Kata Suiko Nah bagi yang belum tahu Suiko ini adalah adiknya Suiryu Kembali lagi ke Suiryu yang sudah berada di markas Neo Di sana resepsionis menyambutnya dengan lembut Selamat datang di pahlawan Neo Atau Neo Hero Anda seorang calon pahlawan bukan? Eh Suiryu-san Sang juara Kata resepsionis yang terkejut mengetahui siapa sebenarnya Suiryu Setelah mendaftar, Suiryu diarahkan ke aula ujian Neo Hero Di sana ia diharuskan memakai pakaian tempur Neo yang spesial Saat akan memakainya Ia kepikiran bahwa ia akan merasa malu jika berbicara dengan cewek saat mengenakan pakaian tempur itu Saat ia kepikiran hal itu Terdapat senyum mencurigakan dari petugas yang memberikan pakaian Yang berarti akan ada ketidakberesan Karena tak kunjung dipakai Akhirnya ia dipaksa memakainya Setelah terpakai, ia merasakan energi yang meluap dari dalam dirinya Karena pakaian itu akan mengeluarkan potensi maksimal dari penggunanya Suiryu nampak senang Namun kesenangan itu berubah menjadi penderitaan Karena pakaian tempurnya hancur lebur seperti tape Mengetahui hal itu Petugas yang memaksa tadi panik karena harga pakaian itu harganya 5 juta per unit Dan Suiryu harus membayar kompensasi untuk itu Lalu petugas dengan senyum licik melirik ke rekannya dan berkata Betapa liciknya Kok mengutangati setelan itu agak rusak dengan sengaja supaya dia tidak bisa mundur Lalu petugas lain Kami tidak melakukan hal seperti itu kok Sekarang Suiryu resmi menjadi Neo Leader di Neo Hero Suiryu terjebak bekerja di Neo sampai dia bisa melunasinya Lalu Skinner menjelaskan dari jarak jauh kepada Metal Bat Izinkan aku memperkenalkanmu Ini Suiryu yang mengambil alih jabatan pemimpin Neo mulai hari ini Metal Bat menjabat tangan Suiryu Lalu Suiryu berkata sambil menangis Senang bertemu denganmu Metal Bat membalas Aku Metal Bat Dalam hati Metal Bat ia bingung dan berkata kenapa dia menangis Dan scene pun berakhir Kampret Padahal Ahne ingin melihat kelanjutan empty void loh Gak apa-apa semoga di chapter berikutnya kita bisa melihat empty void Untuk chapter kali ini berfokus pada Suiryu yang bergabung dengan Neo Awalnya Suiryu hanya iseng-iseng Tapi ia malah dijebak sehingga harus menetap di Neo Hero Terlihat ia sangat menyesal karena coba-coba Entah berapa lama ia akan menangis seperti itu Dan begitulah alur cerita dari Mangawan Punch Man chapter 202 Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya Dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax